Seringkali kita melakukan hal-hal yang sia-sia di muka bumi ini dalam kehidupan kita Jangan sampai hal-hal yang di luar etika itu menjadi hal yang lumrah, hal yang wajar di sekitar kita Kemudian Imam Bojali merespon Semua apa yang disampaikan, dijawab oleh murid-murid semuanya itu benar, tidak ada yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah sholat subuh yang diramati Allah SWT Dari berbagai macam ayat-ayat keimanan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran Ada satu surat dari Al-Quran itu yang membahas tentang orang-orang yang beriman Ini mungkin sudah seringkali disampaikan oleh ustad-ustad atau oleh ayahanda-ayahanda dan oleh ulama-ulama kita Namun pada subuh hari ini kita merepi ulang Kita sama-sama mengingat kembali terkait keberuntungan bagi orang-orang yang beriman Yang telah Allah tuliskan dari surat Al-Mu'minun ini Ayat 1 sampai ayat 11 Apa yang bunyinya dalam surat ini? Yang pertama Subuh beruntung orang-orang yang beriman Jika tadi kita melihat rukun iman idea 6 Nah ini hanya sebagai fondasi dan dasar kita untuk beriman Ternyata Allah menambahkan hal-hal yang lain ketika kita ini mampu untuk beriman Mampu untuk terus istiqomah dalam beriman Karena sulit sekali untuk beriman itu Kalau berislam itu mudah Tapi untuk beriman Nah ini banyak gangguannya Sering kali kita mendengarkan ada dari kita atau dari masyarakat di sekitar kita ini Islamnya Islam KTP gitu kan Hanya Islam-Islaman aja Tapi sholatnya gak pernah Puasanya gak pernah gitu kan Zakatnya itu gak pernah Atau kemasjidnya itu setahun sekali hanya idul adha Atau idul fitri Atau seminggu sekali hanya untuk sholat jumat Atau puasanya pun ya Puasa di awal bulan Ramadan dan di akhir Ramadan gitu kan Berarti ini harus kita pertanyakan keimanannya Nah untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi ini Mari kita sama-sama evaluasi keimanan kita Dari ayat 1 sampai 11 ini di surat Al-Mu'minun Kata Allah Orang-orang yang beriman itu ya akan beruntung Apa saja yang menjadi bagian ataupun golongan orang-orang yang beruntung ini Yang pertama adalah Orang-orang yang husu dalam sholatnya Sering kali kita berkeluh kesah Bagaimana kita ini sholat supaya husu gitu kan Kadang ketika baru juga takbiratul ikhram Sudah mikirkan setelah ini makan apa kita gitu Tadi pintu di rumah dikunci atau enggak gitu kan Hari ini apa kegiatan kita Sering kali ketika kita sholat Pikiran kita ini kemana-mana Kalau dalam sholat Al-Baqarah Sholat itu emang berat Bagi orang-orang yang husu itu sholat berat Namun solusinya yang paling mudah kita pahami Apa yang kita baca dalam sholat itu Kita harus mengerti apa yang kita baca dalam sholat Yang kedua tujuan pengharapan kita harus Berniat langsung kepada Allah SWT Tidak untuk riya Tidak untuk pencitraan sholatnya Dan tidak untuk hal-hal yang di luar Niat untuk kepada Allah SWT Kemudian sholat di awal waktu Atau pada waktunya Nah itu hal-hal yang sederhana Ketika kita ingin mengingat Allah dalam sholat Dan sholat kita itu husu Memang berat sekali Tapi mari kita coba Untuk melaksanakan sholat Sholat yang husu Yang selanjutnya adalah Dan orang-orang yang menjauhkan diri Dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna Hadis terimidi mengatakan Jadi sebaik-baiknya orang Islam itu Orang Muslim itu Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya Seringkali kita melakukan hal-hal yang sia-sia Di muka bumi ini dalam kehidupan kita Padahal konsep hidup kita ini sangat sederhana Yang pertama adalah Melaksanakan perintah Allah Yang kedua adalah Menjawabi larangan Larangan Allah Meskipun sederhana Tapi ya tadi Berat juga ternyata Maka ada pengibaratan Kalau diibaratkan itu Dalam kehidupan kita ini ada Misalkan sebuah kotak akwarium Nah di dalam kotak akwarium itu Kita masukkan yang namanya pasir Misalkan Pasir ini kan Suatu zat yang paling kecil Kemudian Kita masukkan batu kerikil Itu akan masuk juga Kemudian kita masukkan Batu yang sangat besar Karena Kotak itu kecil Maka Sesuatu yang besar itu Tidak masuk ke dalamnya Karena Lebih mendahulukan yang Yang kecil-kecil Yaitu pasir Tetapi berbeda Ketika Di dalam kotak itu Kita masukkan batu yang besar Batu kerikil itu bisa Masih bisa masuk Kedalam kotak-kotak itu Karena masih ada Celak-celaknya Apalagi Pasir yang Yang kecil Itu pasti akan Akan masuk Maksudnya apa Di dunia yang Sangat kecil ini Yang sangat Sebentar ini Kita perlu Mendahulukan hal-hal yang Besar Pahala Dan besar Nilai Ibadahnya Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Mendahulukan yang besar Yang dipandang oleh Allah Maka Sesuatu yang kecil pun Akan Akan ikut Berbeda Ketika kita Mendahulukan hal-hal Yang kecil Nanti yang besar itu Akan lupa kita Untuk melaksanakannya Contoh yang Paling sederhana Yaitu Sholat Sholat ini kan Sesuatu Ibadah Yang akan Dipertanggungjawabkan Oleh kita semua Ketika kita Pertama kali Berada Di alam akhirat nanti Nah sholat itu kan Nilainya itu Sangat Luar biasa Ketika sholat itu Baik Maka Seluruh amalnya itu Akan Akan baik Tetapi ketika Sholat kita ini Jelek Rusak Buruk Maka Seluruh amalan Yang kita Perbuat Yang kecil-kecilnya itu Akan buruk Banyak Hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu Jamaah sekalian Yang Terjerat Kasus ABCD Karena Lisan Karena Mulut kita Kita pahami Mulut itu Tidak bertulang Katanya Tetapi Sebagai umat Muslim Perlu kita Untuk menjaga Lisan Lisan ini Daripada Kita Membicarakan Hal-hal yang Tidak bermanfaat Lebih baik kita Diam Nah apalagi Di kalangan Ibu-ibu itu Kalau sudah ada Satu Dua Tiga orang Yang ngumpul Tidak akan Jauh Daripada Yang namanya Ngerumpi Ghibah Dan yang sebagainya Padahal itu Sangat Tidak Diharapkan Atau Dianjurkan Dalam Islam Akhirnya Nanti Bawa Pengaruh Yang Negatif Yang itu Bisa Mendampakkan Fitnah Dan yang sebagainya Nah ini Hal-hal Yang tidak Berguna Ini Mari kita Tinggalkan Dan Dekatkan diri kita Dengan hal-hal Yang Baik-baik Semua Perlaku Kita Perlu Dengan Mendekatkan Diri Kepada Allah Ataupun Sederhananya Berbentuk Semuanya Dengan Nilai-nilai Ibadah Yang selanjutnya Jamaah Sekalian Adalah Yaitu Orang-orang Yang Menaikan Zakat Nah ini Yang ketiga Yang termasuk Orang-orang Yang beriman Dan beruntung Keimanannya Sementar Lagi Kita Masuk Bulan Seti Ramadan Maka Setiap Kita Diwajibkan Untuk Membayar Jakat Jakat Fitrah Tetapi Tidak Menunggu Juga Jakat Fitrah Ketika Kita Memiliki Kelebihan Dalam Gaji Kita Misalkan Maka Kita Diperintahkan Juga Untuk Melaksanakan Jakat Produktif Kita Jakat Profesi Kita Atau Jakat Kita Ketika Sudah Sampai Ini Sobnya Itu Kita Diperintahkan Untuk Mengeluarkan Jakat Karena Jakat Itu Kan Membersihkan Harta Kita Membersihkan Juga Hati Kita Ada Dari Sebagian Harta Kita Ini Yang Milik Orang Lain Semua Nikmat Rezeki Yang Yang Telah Sampai Kepada Kita Itu Semuanya Ada Titipan Dari Allah S.W.T Tapi Kalau Bagi Yang Belum Sampai Ini Sobnya Tidak Jadi Masalah Yang Penting Kalau Tidak Bisa Jakat Ya Infak Atau Sedekah Karena Matematika Allah Itu Sangat Luar Biasa Sekali Kan Yang Sedekah Yang Infak Itu Pahalanya Dilipat Gendakan Untuk Infak Dan Sedekah Orang-orang Yang Memelihara Kemaluannya Mungkin Ini Bagi Anak-anak Kita Atau Bagi Remaja-remaja Sekolah Hari Ini Ini Perlu Kita Jaga Perlu Kita Pedulikan Sama-sama Bapak-bapak Ibu-ibu Jangan Sampai Hal-hal Yang Diluar Etika Itu Menjadi Hal Yang Lumrah Hal Yang Wajar Di Sekitar Kita Sekarang Ini Masanya Berbeda Dengan Masa Yang Mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu Dulu Alami Kalau Hari Ini Yang Enggak Punya Ngormah Pacar Gebetan Itu Dianggap Kamu Ini Malu-malu Tidak Punya Pacar Itu Dianggap Hal Yang Biasa Bahkan Seperti Hanya Kewajiban Kita Untuk Mendapatkan Dan Memiliki Pacar Kalau Dulu Mungkin Kedekatan Seorang Laki-laki Dan Perempuan Itu Bisa Menjadi Hal-hal Yang Sangat Tidak Norma Maksudnya Sangat Dibatasi Kayak Gitu Karena Yang Namanya Kedekatan Ataupun Pacaran Perempuan Dan Laki-laki Itu Bisa Menjurumuskan Kepada Hal-hal Yang Lebih Lanjut Lagi Yang Tidak Kita Inginkan Itulah Harus Kita Jaga Anak-anak Kita Kita Jaga Masa Depan Generasi Umat Islam Kita Supaya Bisa Menjaga Hal-hal Yang Demikian Di Bandung Itu Dalam Sebuah Berita Media Masa Banyak Sekali Hampir Berapa Puluh Persen Mahasiswa Itu Yang Sudah Tidak Perawan Ini Kan Sangat Memalukan Bagi Kita Ini Sebelum Waktunya Tapi Mereka Sudah Melakukan Hubungan Suami Suami Istri Kalau Bagi Ibu Ibu Bapak Bapak Saya Kira Ini Sudah Bisa Memahami Hal Itu Yang Pasti Kita Perlu Menjaga Generasi Islam Kedepannya Supaya Tidak Melakukan Perlaku Bebas Yang Sangat Bebas Bebas Kemudian Ada Ayat Lanjutan Dari Ayat Yang Tadi Yaitu Kecuali Terhadap Istri Istri Mereka Atau Hamba Sahaya Yang Mereka Miliki Maka Sungguhnya Mereka Tidak Tercelah Nah Ini Yang Menjadi Tanda Kutip Bagi Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Sudah Menikah Yang Sudah Diizinkan oleh Allah S.W.T Kalau Bagi Saya Dan Teman Teman Yang Sangat Diharamkan Oleh Allah S.W.T Kemudian Di Ayat Selanjutnya Ini Adalah Dan Sungguh Beruntung Pula Orang-orang Yang Memelihara Amanat Danjan Janjinya Nah Ini Kemarin Kita Sudah Melewati Yang Namanya Pesta Demokrasi Atau Pemilihan Presiden Calon Legislatif Di Tingkat Kabupaten Provinsi Sampai Tingkat Nasional Kita Akan Melihat Kita Akan Dipimpin Oleh Para Pimpinan Ataupun Pemimpin Pemimpin Nanti Yang Pasti Yang Lolos Dalam Pesta Demokrasi Itu Mudah-mudahan Para Pemimpin Kita Semua Ini Yang Kita Pilih Bersama Itu Menjadi Panutan Menjadi Tauladan Yang Baik Menjadi Pemimpin Yang Betul-betul Memimpin Negara Kita Ataupun Daerah Kita Untuk Kemaslahan Bersama Bukan Untuk Kependingan Pribadi Karena Memegang Amanah Itu Sangat Berat Bapak-bapak Ibu-ibu Jangankan Menjadi Seorang Memimpin Menjadi Seorang Ayah Bapak Di Dalam Keluarga Itu Sangat Berat Sekali Dia Belum Memimpin Dirinya Belum Memimpin Istrinya Ditambah Anak-anaknya Apalagi Ketika Kita Menjadi Seorang Pemimpin Daerah Ataupun Pemimpin Yang Lainnya Itu Kita Sepertanggungjawabkan Juga Orang-orang Yang Kita Pimpin Semua Ada Sebuah Diskusi Atau Sebuah Pembicaraan Antara Imam Guzali Dengan Murid-muridnya Ketika Imam Guzali Bertanya Kepada Muridnya Wahai Murid-muridku Apa yang Paling Berat Di Muka Bumi Murid pertama Menjawab Baza Yang Berat Yang kedua Menjawab Besi Yang ketiga Menjawab Batu Kemudian Imam Guzali Merespon Semua Apa yang Disampaikan Dijawab Oleh Murid-murid Semuanya Itu benar Tidak ada yang salah Tetapi Yang paling Berat Di muka Bumi ini Adalah Memegang Ataupun Mendapatkan Amanah Itu sangat Berat Karena dalam Al-Quran pun Ada Ayatnya ketika Allah menurunkan Amanah Kepada gunung-gunung Tumbuhan Hewan Yang lain sebagainya Itu mereka Tidak mengambil Amanah itu Tetapi Dengan Sembong Yang manusia Mengambil Amanah Amanah Tersebut Ketika Kita Tidak Bisa Menaikan Amanah itu Maka kita Bagian daripada Orang-orang Yang Yang Munafik Pada Rasulullah Ayatul Munafikina Salasun Ada Tiga Kriteria Orang-orang Yang Munafik Yang pertama Ketika Dia berbicara Dia berdusta Selanjutnya Ketika Dia Berjanji Dia Mengingkari Kemudian Ketika Dia Diberikan Amanat Dia Menghianati Nah Salah satu Tanda Orang Munafik ini Adalah Ketika Diberikan Amanat Oleh Rakyat Ketika Diberikan Amanat Oleh Publik Tetapi Tidak Menunaikan Amanat Itu Dengan Dengan Bayi Malah Digunakan Untuk Keperingan Pribadi Dan Golongan Tertentu Mudah-mudahan Di Masjid Al-Amanah Ini Kita Menjadi Orang-orang Yang ketika Diberikan Oleh Allah Ini Adalah Amanah Salah Satunya Amanah Menjadi Khalifah Ataupun Wakil Allah Kita Manusia Ini Mudah-mudahan Kita Diberikan Kuatan Untuk Bisa Menjalankan Amanat Tersebut Ini Mungkin Konsep Masihnya Karena Dilingkungan Gubernur Karena Dilingkungan Kantor-kantor Serta Riyatan Daerah Diberikan Amanah Yang Untuk Menjadi Evaluasi Dan Untuk Menjadi Pengingat Bagi Para Pegawai-pegawai Disini Untuk Menjalankan Amanah Dengan Dengan Baik Dan Betul Dan Bertanggung Jawab Kemudian Allah Menambahkan Lagi Siapa Itu Orang-orang Yang Beruntung Yaitu Dan Orang-orang Yang Memelihara Salatnya Dalil Salat Sudah Jelas Itu Wajib Namun Untuk Melaksanakannya Kadang Kita Itu Sangat Berat Juga Bagi Saya Salat Itu Jangan Jadikan Beban Tapi Dengan Salat Kita Akan Meringankan Beban Dalam Dunia Ini Mungkin Bagi orang tua Orang tua Semua Untuk Melaksanakan Salat Sudah Tidak Ada Lagi Hambatan Tapi Bagi Anak-anak Kita Lagi-lagi Ini Menjadi Sebuah Keharusan Bagi Kita Untuk Mengingatkan Mereka Untuk Salat Karena Lagi-lagi Ketika Anak Kecil Ataupun Anak Remaja Anak-anak Kita Ini Melalai Akan Salatnya Maka Nanti Kedepannya Pun Akan Nalai Akhirnya Mereka Punya Prinsip Apa Prinsipnya Nanti Aja Sudah Tua Kita Salatnya Sekarang Kita Senang-senang Yang lain Sebagainya Tidak Seperti itu Mari kita Sama-sama Menjaga Salat Kita Kala 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 Misalkan Ayah Ibunya Selalu Solat Ke Masjid Selalu Solat Jamaah Tapi Anak-anaknya Susah Untuk Melaksanakan Solat Itu Jadi Hambatan Juga Karena Akan Menjadi Pertanggung jawaban Kita Juga Di Akhirat Nanti Diingatkan Untuk Menjaga Solatnya Di Awal Waktu Tepat Pada Waktunya Berjamaah Bagi Yang Laki-laki Di Masjid Dan Itulah Orang-orang Yang Beriman Yang Akan Mewarisi Mewarisi Apa Yang Akan Mewarisi Surga Pirdaus Mereka Kekal Di Dalamnya Jadi Jamaah Sekalian Surga Pirdaus Ini Surga Yang Paling Tinggi Surganya Para Nabi Untuk Mendapatkan Tujuan Surga Itu Allah Telah Memberikan Rahasia Kodoknya Sudah Memberikan Jalannya Yang Pertama Tadi Adalah Melaksanakan Sholat Dengan Husu Yang Kedua Membayar Zakat Yang Ketiga Menjaga Kemaluan Kita Yang Keempat Yaitu Menjaga Amanah Yang Kelima Menjaga Sholat Itulah Jalan-jalan Untuk Kita Mewarisi Yang Namanya Surga Surga Pirdaus Sebenarnya Sangat Mudah Sekali Allah Sudah Memberikan Disini Yaitu Jalannya Kemudian Pintunya Dan Yang Sebagainya Tinggal Kita Mengamalkannya Mudah-mudahan Kita Bagian dari Orang-orang Yang Akan Mendapatkan Jernatul Jernatul Firdaus Yairat Kelak Mudah-mudahan Kalaupun Tidak Menjadi Golongan Orang-orang Dari Surga Firdaus Di bawahnya Surga-surga Yang telah Disiapan oleh Allah Subhanahu Yang Pasti Kami Mengingatkan Untuk diri saya Dan seluruh Jamaah Sekalian Di hari-hari Kita Di sisa Umur Kita Untuk Menghadapi Bulan Suci Ramadan Ini Kita Perlu Menjaga Dan Istiqomahkan Keimanan Kita Baik Dalam Kehidupan Yang Bersifat Ritual Dalam Solat-solat Yang sebagainya Dan Kehidupan Yang bersifat Mungkin Itu Yang bisa Saya Sampaikan Yang benar Datang Dari Allah Subhanahu Yang Salah Dari Saya Sendiri Subhanahu Abiyam Dika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh